Halo semuanya, selamat hari minggu dan selamat berjumpa lagi di channel youtube saya apa kabar kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semuanya masih sehat-sehat amin dan pada hari ini minggu 6 Januari 2019 kita akan coba sambil santai-santai aja lah ataupun sharing tentang gimana caranya ngerawat ataupun ngebersihin lah dalam konteksnya untuk kali ini si sepatu suede sendiri ini mungkin gak terlihat seperti serempong yang ada di hadapan kawan-kawan ataupun yang terlihat di layar di punya kawan-kawan ini ada berbagai macam pembersih tapi yang paling mungkin nanti saya pakai cuma beberapa aja tapi kalau ini dia yang bentuknya foam, soft sole lumayan ribet kemarin karena saya kira gak sampai karena ada larangan ya kalau untuk naik pesawat gitu untuk dikirim ke pesawat tapi di Indonesia sekarang sudah banyak produk pembersih yang dia tuh langsung keluar busanya gitu kayak Jason aja dia kayaknya udah keluarin yang langsung keluar busanya atau foamy gitu terus ada umbre, umbre juga udah keluar busanya gitu kawan-kawan, nah kenapa busa oke nanti kita akan coba ceritain tapi dalam konteks hal ini adalah dengan si material lapar ataupun si sepatu, ataupun lapar sepatu yang akan kita bersihkan ini kondisinya adalah ataupun jenisnya adalah suede dan suedenya untuk tobeko yang ini ini tobeko kawan-kawan lumayan gonrong sih menurut saya ini dia kawan-kawan, mungkin bisa dilihat dan gak terlalu lembut kayak si muncen kali ya bukan muncen spesial ya, muncen spesial kira-kira mirip begini nih tapi kalau ini dia memang gonrong dan di bagian sini, pinggir di lubang talinya ini dia agak lebih panjang sih menurut saya daripada si upper di bagian lainnya itu dia kawan-kawan kemudian ada cutnya disini yang mungkin agak cenderung lebih apa ya, lebih sering kotor gitu dan kebetulan ini kemarin penyimpanannya setelah dipakai tidak dimasukkan ke dalam yang namanya jimsak ataupun kantong gitu itu kawan-kawan jadi kira-kira teksturnya mungkin agak sedikit berdebu dan mungkin kalau boleh dilihat lebih detail disini nih kawan-kawan bahwa dia ada sedikit bintik-bintik gitu ya di tali sepatunya ini dia dan sekali lagi perlu saya bilang bahwa ngerawat ataupun ngebersihin dalam konteks ini mungkin ngebersihin dalam hal ini si sepatu suede sendiri dia memang agak ribet kenapa ribet? karena menurut saya banyak banget nggak banyak banget sih ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan untuk si sepatu suede sendiri dalam hal mencucinya kita mungkin disini ada yang namanya cleaner gum jadi kayak penghapus gitu buat si suedenya kemudian juga ada karetnya begini nih ini dapat dimana ya kayaknya udah ada sih jualannya di Indonesia di Tukapnya mungkin sudah ada kemarin nemu di eBay barang-barang Cina aja nih gitu kayak karet penghapus gitu lah nggak tau kalau pakai penghapus biasa mungkin kayaknya bisa ya yang lembutnya ada sikat untuk suedenya dan ada spons ada suede sponsnya disini kemudian juga kemarin nemu di Hipermart bahwa ada spons yang sudah begini nih ini mungkin otakwinnya adalah untuk cuci piring atau ini brandnya apa? Fekelman itu nih kawan-kawan boleh kalau mau kita buka dia teksturnya gini ada dua sisi yang satunya lembut sponsnya nggak terlalu lembut sih ada ya kan yang di Nomard yang lembut banget tapi yang satunya adalah sisi kasarnya mirip-mirip sama teksturnya suede spons yang ini tapi dia kayaknya lebih kecil celah-celahnya itu kayak honeycombnya itu dia lebih kecil daripada yang orange ini gitu kalau yang kuning ini nah mungkin gitu kawan-kawan prosesnya pertama-tama yang jelas dilepasin dulu nih si tali sepatunya nah kalau sudah dilepas mungkin nanti dilepasnya dua-duanya ya keduanya ya ini mungkin si tali sepatunya bisa dicuci pakai cara biasa aja dipakein apa sih namanya deterjen cair juga bisa terus disikat pakai sikat halus gitu atau nggak disikat direndam juga boleh kalau nggak terlalu kotor baru diperas atau ditarik-tarik gitu setelah direndam gitu mungkin baru dijemur kayak biasa aja kalau yang ini tapi kalau yang ini nah kira-kira nanti kita akan coba lihat progresnya gimana dan jangan lupa kalau lagi nggak dipakai gitu dipakaiin ganjel kalau nggak ada ganjel yang begini ini saya dapat dari sepatu bola ya bisa dipakaiin kertas koran biasa dikepel-kepel gitu dimasukin ke dalam si upper si sepatunya sendiri dimasukin aja biar bentuknya itu tetap kejaga begini jadi nggak ngempes kemudian kalau saya hal pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah nyikat-nyikat dulu si uppernya bisa pakai sikat gigi yang agak halus yang bersih ya dalam kondisi belum basah bisa ini untuk nyinkirin dulu debu-debunya ini aja kawan-kawan dan kalau kira-kira dia kotor kalau posisinya kira-kira dia kotor nih biasanya di tipi-tipi sini nih kawan-kawan mungkin bisa pakaiin yang namanya si gum cleaner gum seperti ini nih saya biasanya pakaiinnya di sini kalau untuk ngapus modanya yang ada di upper sepatunya ini dia kawan-kawan ataupun mungkin bisa pakai ini kalau kotor banget ya kalau nggak mungkin nggak nggak usah atau mungkin bisa pakai sisi orange-nya daripada si color light sweat sponge ini nih ini sudah untuk membersihkan beberapa pair sepatu sudah saya pakai di beberapa pair sepatu nih kawan-kawan ini dia bisa dibersihkan dulu begini ini kan kalau di tali-talanya ini biasanya celah-celah gini yang satu yang ketutup tali dia nggak kotor yang ke-expose dia biasanya agak kotor bisa digini kak ini dia tuh kan bentik-bentik tadi dia agak hilang ini dia sweat-nya si tobacco ini memang agak gondrong mungkin kawan-kawan yang punya tobacco bisa ngerasain gimana gondrongnya si sweat dari tobacco ini ini dia kawan-kawan begini-ginikan aja ataupun saya biasanya pakai begini aja kalau nggak terlalu kotor kebetulan ini konteksnya nggak terlalu kotor ya cuma mungkin agak berdebu aja hanya ini dari pertama kali dibeli belum pernah dicuci ini ya kawan-kawan lakukan di pair yang sepatunya juga jangan lupa untuk nggak lepas si tali sepatunya terlebih dahulu ini dia kemudian setelah ini sih kalau saya mungkin lihat juga di bagian outsole-nya outsole-nya itu halo halo diandra kotor apa nggak nah ini ada sedikit-sedikit apa ya kayak pasir gitu atau mungkin ya jangan sampai langin cek permen karet karena mungkin agak susah mungkin bakal ngebersihinnya ini dia mungkin bisa digini-ginikan pakai sikat yang mungkin agak lebih kasar nah disini saya ada dua opsi sikat satu sikat gigi yang halus kemudian juga sikatnya Jason nih yang bukan premium sih yang biasa aja karena dia agak kasar mungkin bisa sedikit ngilangin yang disini itu dia lalu ada opsi sikatnya si krep yang mungkin teksturnya lebih lembut daripada sikatnya si Jason ini dia buat uppernya ya kalau kondisinya lumayan kotor tapi ini enggak mungkin kita nggak akan pakai kita mungkin akan pakai spons aja gitu setelah ini hal yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan adalah ataupun yang mungkin saya biasa lakukan adalah nyikat dulu si bagian sole-nya gitu sole-nya dulu baru sih uppernya kalau saya kalau untuk sole-nya kawan-kawan mungkin bisa pakai kalau saya pakai ini sih kali ini kita akan pakai yang namanya soft sole yang langsung keluar foam-nya dan jangan lupa kalau kan mungkin perlu siapan juga yang namanya lab microfiber seperti ini nah kalau ini kita tinggal semprotin aja kocok-kocok dahulu lakukan di luar ruangan ya gini kan langsung keluar busanya kan baru saya saya sikatnya itu dengan kondisi agak teman posisi agak miring begini ini dia mungkin kawan-kawan juga bisa pakai si Jason disini kalau kira-kira hasilnya nggak terlalu maksimal mungkin kawan-kawan bisa pakai Jason Mark nah ini kan cuma begini doang jadinya karena dia foam-nya cepat hilang karena memang sih peruntukannya sih dia sebenarnya lebih ke buat upper sih menurut saya kalau si soft sole ini nah ini dia kawan-kawan kemudian juga bisa terotkan lagi di pinggir-pinggir sih sole-nya dia kotorannya udah langsung kelihatan nah posisinya agak miring gitu kawan-kawan agak-agak ke bawah lah kita manfaatkan yang namanya gravitasil lah karena biasanya setiap yang ada di atas gitu kan bisa turun gitu itu dia turun dengan posisi nyikat juga yang begini ini kan kotorannya udah kelihatan tuh di permukaan mejanya ini dia atau mungkin kalau dia itu angle-nya agak susah begini bisa pakein sikat yang lebih kecil jadi sikat kasar aja si jason ini gak makan sampai ke upper-nya si sepatunya karena mengingat upper-nya ini dia pake suede yang lumayan gondrung-gondrung gitu deh teksturnya dia ginikan lagi nah kalau cara ini mungkin mungkin lebih boros gitu mungkin gitu kan karena menghabiskan banyak semprotan foam mungkin kawan-kawan bisa pake jason jason mark-nya dimasukin ke dalam mangkuk dulu gitu pakein air baru disikatin tapi tetap kalau untuk bagian yang pinggir-pinggirnya sini dipakein aja sikatnya pake sikat yang kecil ini dia kawan-kawan nah jadi gak terlalu basah-basah banget gitu lah buat dry-dry cleaning cepet sih menurut saya nah ini kan posisinya dia agak diagonal gak miring ya terus ada juga yang bilang posisinya itu udah begini gitu ada saya pernah nonton juga kok di youtube-nya siapa gitu saya lupa nah ini dia kawan-kawan disikatin begini setelah itu baru mungkin agak kelihatan bahwa hasilnya sudah agak sedikit berbeda dan gak terlalu banyak membuang air menurut saya sih bukan buang air kencing bukan buang air bokir nah itu dia gak banyak buang-buang air kan ini dia nih saya biasanya kalau buat sol ya pake sikat yang kasar kalau buat yang upper baru saya pake sikat yang agak lembut atau mungkin saya gak perlu pake sikat kalau dia uppernya itu suede halus aja setelah itu baru kita lap pake lap microfiber nah karena dia ada dua sisi lapnya menurut saya satu sisi buat sol satu sisi mungkin bisa dipake buat ikat upper takutnya ada kotoran dari sol yang mungkin kebawah ke upper ketika kita ngelap si uppernya itu menurut saya boleh ditambahin kalau kawan-kawan mungkin ada ide lain nah ini dia kawan-kawan setelah kita lap begini dia kan kondisinya jadi lebih cepat kering daripada kita gak lap pake lap microfiber karena dia lumayan loh nyerap airnya si microfiber ini pake serat-seratnya itu mungkin dari sini kita mungkin sudah agak bisa sedikit bandingkan kondisi sih soalnya menurut penglihatan sih beda ya udah beda karena yang satu sudah disikat dan yang satu belum disikat nah permasalahannya kalau tobacco mungkin celah-celah ini kalau sampai kotor banget ini agak susah nah mungkin kawan-kawan butuh sikat yang lebih kecil begini ini sudah agak lama kalau biasanya agak baru mungkin kawan-kawan jadi dia gak sempat blel begini masih agak tegak-tegak gitu dulu sikatnya dan sudah agak kelihatan beda tentunya dengan yang belum dicuci ataupun yang belum dibersihkan nah gini kalau saya untuk uppernya dengan kondisi begini kita tadi sudah sikat juga maksudnya pake sikat halus untuk membersihkan debunya dan juga pake spawn seperti ini kawan-kawan mungkin juga bisa aplikasikan yang namanya si pembersih yang begini perlu saya bilang lagi bahwa ini adalah soft sole sweat and noobock gitu yang ini pembersih sepatu untuk sweat and noobock untuk caket juga bisa terus juga bisa yang sudah langsung keluar foamnya ada beberapa merek lain kok yang made in indonesia juga ada kira-kira begini nih eniknya ini kan dulu kan semua kecuali bagian dalam ya bagian dalam ini mungkin bisa dibungkus pake kertas koran dulu biar foamnya itu gak masuk ke dalam setelah begini nih kawan-kawan baru kawan-kawan tinggal gosok-gosok aja pake spons biasa yang lembut nih ini bagian uppernya lalu lidahnya ngilangin sih busanya tadi ini dia kawan-kawan aduh lalu bagian belakang karena uppernya gak terlalu kotor jadi gak gak perlu pake sikat sih menurut saya nah sampai ke bagian-bagian sini jangan lupa lalu juga bagian sini oh ya kondisinya ini agak basah jadinya tapi dia basahnya gak basah-basah banget dibandingin kita pake cairan pembersih yang kayak jasen ini yang kita masukkan ke dalam mangkok gitu nah ini dia kawan-kawan kira-kira kondisinya setelah dibersihkan ataupun setelah digosok-gosok adalah seperti ini jadi mungkin bisa keliatan bahwa ada sedikit mungkin noda yang nempel di spon untuk ngebersihinnya atau juga mungkin sedikit abrasi warna kali ya karena yang saya tau kebanyakan sepatu suede sekarang macam-macam merek sih dia bakal abrasi gitu setelah pencucian pertama dan itu jangan kaget sih karena memang ya bukan warna naturalnya ataupun warna aslinya dari si kulitnya jadi ya maklum aja kalau kira-kira setelah satu kali pencucian satu warna dari satu upper si sepatu itu bakal abrasi nah itu dan kira-kira ini kondisinya dan ini mungkin kotorannya mungkin kita bersihkan daripada si upper-nya udah gak terlalu kotor mungkin karena kita sebelumnya sudah sekatin juga pakai sponnya juga dan pakai sekat gigi yang halus tadi untuk si upper-nya ini kira-kira kondisinya begini dan kalau kawan-kawan mau bersihkan dalamnya mungkin bisa juga kalau saya boleh juga diginiin ini dia kawan-kawan bisa juga dibersihkan karena apanya dalamnya sintetis kan untuk si insole-nya juga betul-betul ini insole-nya non-removable kita gak bisa cabut insole-nya ini dia dan setelah itu kira-kira ini bisa kita diamkan di di bawah AC boleh sih kayaknya semalaman ataupun jangan langsung kena matahari ya jangan langsung kena matahari mungkin didiamin aja disini ini kan gak langsung kena matahari nah itu dia tunggu sampai benar-benar kering itu kawan-kawan lalu ya mungkin agak sedikit beda ini kondisinya basah kan nah tapi soalnya agak beda dengan yang belum dicuci ataupun belum dibersihkan ini dia kawan-kawan kondisinya gak terlalu berat sih ini prosesnya maksudnya untuk untuk tingkat kekotoran sepotunya gak terlalu berat kita diamkan aja nah nanti kalau setelah kering kawan-kawan mungkin bisa pulihkan lagi si permukaan suede-nya ini bulu-bulunya yang mungkin agak tidur dalam tanda kutipun di sini untuk dibangunkan lagi diratain lagi gitu biar kondisinya dan tegak-tegak lagi gitu jadi gak mati suednya pakai si sisi kuning dari si color light sweat sponge ini ini pakai sisi yang ini ataupun mungkin sisi kuning lagi dari spon yang biasa gini yang kita temuin aja di hypermark ini dia kawan-kawan jadi mungkin bisa dibangunin lagi nanti kalau setelah kering itu aja kira-kira satu sedikit ataupun proses ya cleaning yang gak berat lah untuk dimaginkan pada hari minggu yang panas ini mungkin itu aja dari saya kalau kira-kira ada kawan-kawan yang mau tambahkan saran komentarnya ataupun pengalamannya boleh ditambahkan di kolom komentar dan yang mau tanya juga boleh dipersilakan dan mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya mungkin review ataupun tips lagi jangan lupa bahagia selamat berakhir minggu dan terima kasih banyak